Mari, Bungandu. Selamat siang Pak Bayu. Saya Andrew dari Bali. Mau sedikit tanya tentang kemarin ada dua hal. Untuk KCL, kalau pohonnya sudah berbuah dan disemprot KCL, apakah itu akan menghambat atau over stimulate? Stimulasi terlalu banyak. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya sangat tertarik kemarin pas Pak Bayu bilang sakit dan minum sesuatu itu, rejuvenate, itu apa itu? Oke, yang saya jawab dulu untuk rejuvenate ya. Rejuvenate itu yang saya konsumsi, kalau Bapak Ibu cek di situ, namanya daun manarasa. Cek aja di internet. Daun manarasa. Daun manarasa adalah daun pucuk merah yang tinggal, yang tumbuh di dataran tinggi, yang kena kawah gunung berapi, yang terkena belerang. Kenapa saya pilih lokasi ini? Saya tunjukkan rahasianya. Air di sini, ini air yang mengandung belerang. Nanti Bapak Ibu, kalau kita punya sayur yang mengandung air belerang, yang mengandung air belerang, ciri utamanya nomor satu, ketika sayur itu kita masak, dia tidak akan berubah warna menjadi hitam. Pernah tahu kangkung? Kangkung kalau kita masak, berubah warna tidak dari hijau ke hitam? Itu berarti airnya, tempat tumbuhnya dia, dia tidak ada unsur belerang. Tetapi, kalau tanah yang mengandung unsur belerang, tanamannya ketika kita masak, warnanya hijau, masak pun jadi hijau. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin tanamannya bagus, gunakan belerang salah satunya. Kalau seandainya tidak bisa begitu, belerang dilarutkan, ngelarutkan belerang itu pakai soda api. Nanti diberikan. Dosisnya 15 liter, itu paling banyak 30 mili. Sudah itu cukup. air di sini ini semua ngandung belerang. Makanya kita pertahankan, kita buat semuanya ke depan, supaya buat sayur yang berkualitas. Terus yang kedua untuk KCL. Ini ada kopi di samping musyola ini. Ini kopi baru kita panen satu minggu lalu. Setelah kita panen, anak-anak saya suruh isang semprot semua dengan KCL. Hari ini sudah berbunga. Jadi ternyata butuh waktu satu minggu untuk membuat berbunga. Kalau tanamannya sudah berbunga sebagian, supaya bisa rata semprot KCL semua Pak. Biar penuh. Tapi saya minta tolong, ketika disemprot dengan KCL, kan muncul bunga nih. Bunga itu sebenarnya, tahu Bapak Ibu, konsepnya kenapa tanaman bisa berbuah? Bukan stres, ini konsepnya. Pahami dulu konsep. Kenapa tanaman bisa berbuah? Tanaman itu takut tidak punya keturunan. Jadi dia akan berbuah kapan? Ketika dia merasa dirinya terancam. Dia harus berbuah. Supaya apa? Sebelum mati, dia punya warisan yang ditinggalkan. Itu konsepnya tanaman. Makanya kapan tanaman berbuah? Ketika dia melewati masa-masa susah. Kemaruh. Lah dia takut. Wah ini kemaruh. Nanti bagaimana kalau saya tidak punya anak? Nah gitu dia. Makanya dia cepat-cepat berbuah. Begitu berbuah, eh tahu-tahu hujan. Wah ini tidak jadi lagi. Kita tidak jadi mati maksudnya. Ini cerita, biar ingat. Jadi kalau seandainya nih, kita punya KCL, kita semprotkan di beberapa ranting, maka ranting itu yang akan berbuah. Tetapi kalau itu kita siramkan dari akar sampai ke pohon, maka seluruh pohon akan berbuah. Itu jeleknya KCL. Kalau sudah berbuah, apa yang harus kita lakukan? Kita kan kepingin buahnya besar. Kita kepingin buahnya manis. Terus yang kedua, awet, nempel, tidak rontok. Berarti kita harus gunakan set PT buah. Apa bedanya KCL dengan set PT buah? Di set PT buah itu banyak mengandung nutrisi. Dari apa bahannya? Dari buah. Sebenarnya paling bagus dari apa? Dari buah itu sendiri. Dari kalau kopi, dari kulitnya kopi. Syukur-syukur dari kopi cairinya, itu diolah jadi pupuk boleh, dipastikan kambing boleh, diberikan ke tanaman lagi. Maka hasilnya adalah tanaman itu pasti akan sangat bagus. Terus yang kedua, kalau seandainya kita membuat set PT buah secara umum, carilah buah-buah yang ada huruf K-nya. Nangka, Semangka, Salak, gitu ya, Sirsat. Nah, pokoknya yang ada K-nya. Tapi tolong jangan buat ya, kelapa kuning lah, gitu jangan loh ya. Sudah kelapa sudah ada K-nya ini. Air kelapa kan ngandung kalium tinggi. Nah, pokoknya yang ada K-nya sudah. Bisa diterima kira-kira? Kalau sudah berbuah, jangan disemprot lagi, sudah cukup, karena dia sudah berbuah. Betul. Kalau dobel, berarti dia perlu nutrisi lebih. Lama lagi. Yang awalnya lebih pendek, yang ini buru baru muncul lagi soalnya. Begitu. Yang awalnya lebih pendek, yang ini sudah berbuah. Yang awalnya lebih pendek, 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 Terima kasih.